Intro Pengecara dan konsultan hukum Dominikus Darus mengaku bahwa salah satu alasannya untuk pulang ke kampung halaman adalah ingin memperinding budaya mangerai timur. Tekline hidup saya itu gini, keor kembali. Keor itu dalam bahasa mangerai itu adalah pulang atau kembali. Jadi keor kembali itu satu kesatuan. Keor kembali kemana maksudnya? Ke kampung halaman. Kampung halaman dalam bahasa mangerainya itu adalah Kuni Agu Kalo. Ia mengaku bahwa mengerai timur kaya dengan budaya seperti danding, batah, dan caci. Bahkan di kawasan tersebut ada beragam jenis danding. Misalnya danding orang manus berbeda dengan danding orang rembong. Pria yang akrab di Sapa Domini berjanji akan mendorong agar kegiatan danding dan caci tidak hanya sebagai tontonan yang menghibur, tetapi juga sebagai kegiatan wisata budaya. Jujur, DNA saya ini kan, atau patient saya ini kan, orang yang sangat memahami atau mengagumi adat istiadat. Makanya saya pulang itu salah satu caranya itu pintu masuk, bagaimana adat ini saya mau menjadikan semacam branding di mangerai timur. Bagaimana kita membranding mangerai timur itu dengan dua hal. Satu dengan budaya. Budaya mangerai timur itu sangat kaya. Ada yang disebut kita dengar batah sandar danding. Bata atau danding di mangerai timur itu punya varian masing-masingnya. Beda kalau kita misalnya masuk wilayah rembong manus, songkar. Danding manus itu agak berbeda dengan dandingnya orang colol. Bagaimana adat ini atau budaya danding itu kita branding sebagai tujuan wisata. Bagaimana danding batasan di danding itu sebagai tempat untuk dijadikan orang menonton itu seperti apa sih adat mangerai. Untuk lebih dekat dengan pemilik budaya itu, Domi ingin pulang kampung bukan melalui jalur birokrasi, melainkan lewat jalur legislatif. Yang siap memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah pemilihannya jika dipercaya untuk mewakili rakyat di DPRD Manggerai Timur. Ketika nanti rakyat Manggerai Timur, khususnya DAPIL saya, DAPIL 2, yaitu Lampeleda Timur dan Lampeleda Selatan, mempercayakan saya untuk mengisi satu dari tujuh jatah kursi Manggerai Timur itu, bahwa saya akan buat pertama lembaga legislatif itu atau institut DPRD itu, saya akan bawa supaya dekat dengan rakyat. Kenapa dekat dengan rakyat? Ya karena memang sejatinya kita ini dalam bahasa Manggerai DPRD itu kan, mutungku larong jauh. Artinya ini penyambung lidah rakyat. Maka, kalau kita sepakat bahwa institusi DPRD itu adalah penyambung lidah rakyat, maka institusi itu kita bawa harus dekat dengan rakyat. Supaya apa? Kita bisa tahu persoalan apa sih yang diinginkan oleh rakyat. Terima kasih telah menonton!